Nama Starlink akhir-akhir ini banyak dibicarakan di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari sejumlah kelebihan dan inovasi yang ditawarkan oleh jaringan satelit milik SpaceX tersebut. Layanan internet ini pun menyimpan sejumlah fakta yang tentunya menarik untuk Anda simak. Apa saja fakta-fakta tersebut? Starlink merupakan jaringan satelit yang dioperasikan oleh Starlink Services LLC sebagai anak perusahaan dari perusahaan Aerospace asal Amerika Serikat milik Elon Musk, SpaceX. Jaringan satelit ini bertujuan menyediakan internet yang lebih terjangkau di lokasi-lokasi terpencil. Starlink memiliki hampir 6.000 satelit di orbit, dengan lebih dari 5.200 di antaranya aktif menyediakan internet bagi 2,7 juta pelanggan di 75 negara, mengorbit pada ketinggian 350 mil 564 kilometer di atas permukaan bumi. Jarak yang relatif lebih dekat dengan bumi ini memungkinkan Starlink menyediakan internet berkecepatan tinggi dan latensi rendah untuk streaming, game online, dan panggilan video. Satelit Starlink memiliki masa pakai, atau lifespan, sekitar 5 tahun, dan SpaceX berencana untuk menyediakan mega konstelasi yang terdiri dari hingga 42.000 satelit. Dikutip dari Space.com, biaya perangkat keras Starlink berkisar antara 599 hingga 2.500 dolar Amerika, tergantung paketnya. Di Indonesia, biaya berlangganan 750 ribu rupiah per bulan, dengan biaya perangkat sebesar 7,8 juta rupiah. Menurut Space.com, latensi Starlink sebanding dengan internet kabel, berkisar 25 sampai 60 millisecond di darat dan lebih dari 100 millisecond di lokasi terpencil. Pada bulan Maret lalu, Starlink mengurangi latensi median lebih dari 30% pada jam sibuk, dari 48,5 millisecond menjadi 33 millisecond, dan di luar AS hingga 25%. Pada tahun 2022, Starlink melaporkan pendapatan sebesar 1,4 miliar dolar Amerika atau sekitar 22,5 triliun rupiah, dengan sedikit keuntungan yang dilaporkan pada tahun 2023. Dan di 2024 ini, Starlink diprediksi meraih pendapatan 6,6 miliar dolar Amerika atau sekitar 105,6 triliun rupiah. Kementerian Pertahanan AS mengontrak Starlink untuk digunakan dalam Perang Rusia, Ukraina. Starship, versi militer dari Starlink, dirancang khusus untuk keperluan pemerintah. Ukuran dan skala proyek Starlink ini membuat para astronom khawatir karena proyek megakonstelasi ini berpotensi mengganggu kegiatan observasi astronomi dan meningkatkan risiko tabrakan di orbit bumi. Kekhawatiran lainnya adalah pembakaran satelit tua saat proses deorbit yang berpotensi menyebabkan perubahan iklim yang tak terduga di bumi. Starlink telah resmi beroperasi di Indonesia. Seorang pengguna di Bandung bahkan telah berbagi pengalamannya menggunakan layanan ini di PlatformX. Selain itu, uji coba layanan internet Starlink dijadwalkan pada Mei tahun 2024 di tujuh lokasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, menurut informasi di website Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Oleh banyak pihak, Starlink disebut memiliki potensi mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah pelosok. Namun pengamat teknologi juga menyebut kehadiran Starlink di tanah air perlu diwaspadai karena berpotensi menimbulkan persoalan predatory pricing dan ancaman keamanan nasional. Terima kasih telah menonton!